Intro Sahabat ada orang-orang yang meremehkan bahkan melupakan hal-hal yang lama seperti pekerjaan atau komunitas atau sahabat lama yang pernah mendatangkan kegembiraan dalam hidup mereka hanya karena ia atau mereka menemukan sesuatu yang baru yang menurut mereka jauh lebih menarik. Mentang-mentang ada yang baru, yang lama diabaikan bahkan dilupakan begitu saja. Sikap seperti ini mencerminkan ketidakmampuan dalam menilai sesuatu atau seseorang secara proporsional sesuai dengan samannya. Sesuatu atau seseorang itu dinilai secara tidak adil karena dilepaskan sedemikian rupa dari konteksnya. Ini juga menunjukkan tingkat egoisme yang sangat tinggi dan miskinnya rasa syukur dari sang pemilik sikap tersebut. Sahabat, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus fasal 3 ayat 2-9 menunjukkan sikap yang berbeda sama sekali. Ia menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menilainya sesuai dengan manfaat yang diberikan sesuatu itu pada zamannya. Meskipun sesuatu itu sudah tidak lagi relevan, ia tetap menghargainya berdasarkan berkat yang didetangkan oleh sesuatu itu pada zamannya. Paulus menulis, Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan untuk menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sahabat, Paulus memang tak menyembunyikan keluar biasaan hal baru yang telah ia temukan yaitu Injil yang ia beritakan itu. Pada saat yang sama, hukum lama yaitu Taurat tidak ia remekan. Ia tetap mengakui kemuliaan yang dilahirkan oleh Taurat itu pada zamannya. Sikap seperti inilah yang pantas kita telah dani. Ketika telah menemukan komunitas atau pekerjaan atau sahabat yang baru yang jauh lebih menakjubkan, yang lama jangan pernah dilupakan apalagi dihina atau dijelek-jelekan. Bagaimanapun, yang lama itu pernah mendatangkan kegembiraan dan menjadi berkat di dalam hidup kita. Terima kasih telah menonton!